Pemirsa Pilkara DKI Jakarta akan digelar 15 Februari 2017 dan siapa calon yang Anda pilih tentunya, terserah bagaimana Anda memilihnya. Ya, lalu bagaimana dengan Sang Petahana, ya ini Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, siapa terjangnya selama menjabat tentunya akan menjadi catatan tersendiri. Taukah Anda 384 ribu lebih atau 3,75 persen warga ibu kota adalah mereka yang masuk kategori miskin? Sadarkah Anda 7 juta lebih masyarakat DKI Jakarta adalah pencari nafkah yang mencoba peruntungan di ibu kota? Namun lupakah Anda, Gubernur DKI Jakarta selama ini dimilai menjalankan program yang tidak ramah masyarakat. Contohnya pengusuran warga, bahkan sejumlah pihak menilai. Basuki Cahaya Purnama alias Ahok justru melaksanakan program yang membuat warga miskin semakin dihimpit berbagai persoalan hidup. Mereka harus memasuki suatu kehidupan yang tidak ada masa depannya. Selain warga miskin, Ahok juga dikenal dengan program-program yang lebih memikirkan kenyamanan untuk kelompok kaya di Jakarta. Contoh saja, jalan berbayar yang akan diterapkan menggantikan sistem jalur 3-in-1. Ya pasti lebih efektif dong, daripada ada janjir genap. Arti yang jauh lebih efektif yang diharap. Kurang efektif ya. Karena kan ini lintasan bukan khusus orang Jakarta saja, orang daerah. Kemungkinan pasti banyak yang lewat jalanan sini ya. Karena ada pejabat-pejabat tinggi negara kita yang punya kepentingan basis dari DKI Jakarta. Apa sebab Ahok sekarang menutup 3-in-1 gitu kan. Ini kan berkaitan dengan program IRP yang juga berkaitan dengan seorang pejabat tinggi negara. Pilkada DKI Jakarta sudah di depan mata. Sebaiknya, seluruh calon kepala daerah melakukan kampanye beretika. Itu berarti setiap calon diharapkan tidak memainkan kata-kata untuk memanipulasi persepsi publik. Karena apapun akibatnya, masyarakatlah yang pertama kali akan merasakannya. Tim Liputan FNC Media melaporkan. Tim Liputan FNC Media melaporkan.